Google Application Heartline Tanggera Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga ini Heartliner khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak Mulai dari latar belakang Kenapa hal itu bisa terjadi Kemudian penyebabnya apa Dampaknya terhadap keluarga seperti apa Serta pencegahannya bagaimana Nanti kita akan bahas itu Di program Parenting with Heart Dan di Parenting with Heart ini Heartline bekerjasama dengan tim dari Yayasan Busur Emas Sebuah Yayasan yang bergerak di bidang training, coaching, dan counseling Jadi bagi anda yang membutuhkan tiga hal tersebut Bisa langsung menghubungi Yayasan Busur Emas Nah Heartliner Di setiap Sabtu ini kita selalu mengangkat topik yang berbeda Kali ini kita akan mengangkat topik yang Keliatannya sepele Tapi ternyata dalem banget nih Heartliner Judulnya atau temanya itu bagaimana sih Enuresis dan enkopresis dapat terjadi pada anak ya Heartliner Setelah anak-anak semakin besar Kemudian juga menjalani toilet training Atau pelatihan menggunakan toilet ini Mereka mengembangkan kemampuan untuk menahan refleks Alami yang memerintahkan untuk buang air kecil Dan juga buang air besar Akan tetapi nih Heartliner ya Ada beberapa anak mengalami kesulitan untuk menahannya Jadi kalau malam akhirnya ngompol tuh ya Dan apakah sebenarnya Dialami oleh anak-anak yang mengalami masalah kesulitan Menahan buang air kecil atau buang air besar ini Dan apakah mereka mengalami enuresis Ataukah mereka juga mengalami enkopresis Wow Baru pertama kali pastinya Dengar istilah ini kalau sesi memang baru pertama kali nih Kita akan bertanya nih Kepada narasumber kita yang saat ini sudah ada di studio Heartland Ada Bung Denny Suryasa Putra Yang akan membantu kita untuk menjelaskan Menjelaskan permasalahan ini Kita siapa saja yuk Selamat pagi Bung Denny Suryasa Putra Selamat pagi Bung Timo dan Heartliner Dimana pun Heartliner berada Apa kabar nih? Kabar baik Baik ya? Nggak keujanan ya? Pagi-pagi Hari Sabtu nih tumben-tumbenan pagi-pagi hujan ya? Semoga nggak banjir Amin Amin ya? Nah hari ini nih Pas kemarin malam saya dapat Bahan siarannya Kalau menahan ibaratnya ngompol Kayak istilah-istilah yang ngompol Kayak gitu ngerti nih Nah ini ada istilah baru nih Enoresis dan juga Enkopresis Iya Mungkin bisa dijelaskan nih Permasalahan apa nih yang terjadi nih? Oke Ini emang bahasa ilmiahnya ya Untuk masalah enoresis dan enkopresis Nah bahasa awam kita sehari-hari itu Ternyata yang Nggak pernah asing lagi yang kita dengar Yang kita saksikan Dan begitu dekat dengan lingkungan kita sehari-hari Itu bagi mereka yang ngompol gitu kan Yang sebenarnya dalam Kalau kita lihat Di usianya mereka Mereka seharusnya tidak seperti itu Gitu ya Jadi kalau pada orang normal nih Kalau untuk anak-anak yang normal Biasanya ketika Kandung kemihnya Itu lagi malam hari mereka tidur Itu lagi penuh dengan air seni Nah Ini saya jelaskan mengenai kondisi fisiknya dulu gitu ya Kondisi biologisnya yang terjadi pada diri si anak Ketika dia tidur Dan kandung kemihnya itu lagi penuh dengan air seni Nah Pada saat itu Saraf-saraf pada dinding kemih Itu mengirim pesan kepada otak Nah Jika sudah penuh dengan urin gitu ya Di kandung kemih itu Nah lalu otak merespon dan mengirim pesan kembali kepada kandung kemih Untuk segera pergi ke kamar mandi Dan untuk kencing di kamar mandi Untuk pipis Untuk normalnya seperti itu gitu Tapi untuk anak-anak yang enuresis Ada kesalahan pengiriman Apa namanya Sinyal Kesan seperti itu Dan akhirnya Mereka Tidak bisa menahan refleks seperti itu Dan akhirnya ngompol Oh Bukan karena Kalau namanya juga anak kecil ya kan Sering banget kita denger Wah Masih ngompol ya Iya gitu Oh Berarti Waktu mau pipis Jangan minum air yang banyak gitu Ya bisa jadi seperti itu Tapi ternyata ada faktor-faktor lain Ada faktor lain Yang kalau memang Ini menjadi masalah yang sangat Signifikan Mempengaruhi Hubungan antara orang tua dan anak Bahkan Dari anak itu sendiri gitu Karena seharusnya Di usia-usia yang setelah Usia berapa sih? Di usia Harusnya gak boleh ngompol nih Harusnya nih Minimal sih Lima tahun ya Gitu ya Oh berarti kalau dibawa lima tahun Boleh ngompol ya Nah kalau udah di lima tahun Ke atas itu kan Seharusnya kan Mereka kan sudah belajar Untuk melatih diri ya Orang tua sudah melatih di toilet gitu kan Bagaimana buang air kecil Bagaimana buang air besar gitu Tetapi bagi mereka-mereka ini Yang mengalami enuresis Atau enkopresis Nah kalau enkopresis itu Lebih berbicara Tentang buang air besarnya Nah kalau enuresis itu Lebih kepada buang air kecilnya Jadi nanti kita akan membahas ini Yang cukup mendalam Paling tidak yang praktis-praktisnya Yang kita butuhkan Untuk kita ketahui Dan ternyata Yang selama ini kita pikir ini hal sangat Nggak sepele Ternyata ada faktor penyebabnya tentunya Betul Bukan hanya karena kebanyakan minum Atau mungkin karena Belum pipis Pasti belum pipis nih Pas mau boboknya Dedeknya gitu Bisa jadi Bisa jadi seperti itu Tapi juga ternyata Ternyata ada juga faktor-faktor lainnya Yang mempengaruhi Baik Nanti kita akan lanjutkan ya Bagi headliner yang Anda Mungkin memiliki permasalahan Saat ini kepada putri Anda Anda wajib untuk mendengarkan Dan lebih baik lagi Untuk bertanya langsung Saat ini ya Ke line whatsapp kita Di 0855 885 0855100 Atau line telepon kita Di 021 5919244 Tapi setelah yang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Dan sangat aman dikonsumsi baik dari bayi sampai dengan orang lanjut usia Ibu hamil juga boleh dikonsumsi Nah simpelnya adalah ini air yang bisa membebaskan seseorang dari penyakit Jadi saya langsung kasih contoh aja Misalnya ada orang kena diabetes, dia cek darah Kelihatan hasilnya misalnya 250 sekedar gula darahnya Dia bisa minum air ionasi sini Kemudian diamkan selama setelah itu tunggu selama 1 jam Setelah 1 jam di cek kembali sekedar gula darahnya Nah dia akan lihat itu sebagian besar akan turun Kalau dia terlalu tinggi, kemudian dia juga bisa naik kalau terlalu rendah Konsepnya adalah dia akan memperbaiki, memperlucikan sel tubuh kita Yang misalnya ada polutan atau ada kotoran di dalam sel tubuh Bagi ada yang ingin mendapatkan informasi lanjut Dengan air ionasi yang mampu mempercepat proses penyakit Sampai jumpa di video selanjutnya 100.6 Heartline FM Ya 100.6 Heartline FM, your family station Dan terima kasih Heartliner saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart Dan saat ini kita masih membahas tentang tema Bagaimana sih eneresis dan enkopresis ini dapat terjadi pada anak ya Mungkin kalau bahasa awamnya bagaimana ini ngompol bisa terjadi pada anak ya Dan saat ini sudah ada Bung Deni Suresa Putra, Sarjana Psikologi MTH Counseling CCP Yang akan membantu kita untuk menjelaskan penyebabnya Dan ternyata ketika ngompol itu ada dampaknya juga loh Heartliner terhadap si anak itu Dan juga terhadap keluarga atau orang tuanya juga Ya Bung Den, ngompol ini Ini hal yang sangat sepele sebenarnya Tapi ternyata Masalah ini ya Sebenarnya penyebabnya apa nih Bung Den? Oke, kalau kita mau berbicara tentang penyebab Kita harus tahu dulu untuk ciri-cirinya ya Untuk, tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata Eneresis itu lebih kepada gangguan Gangguan dalam proses untuk menahan kencing Ketika seorang anak mau menahan pipis Dia nggak bisa, akhirnya dia doll gitu Ketika itu, akhirnya dia tidak bisa menahan refleks Dan akhirnya ngompol Biasanya yang terjadi pada malam hari gitu ya Karena Indonesia ini Masalah ngompol ini kan bisa terjadi pada malam hari saja Atau selama ketika dia bangun tidur Atau pada malam hari dan pada saat dia bangun Nah, yang paling sering terjadi pada anak-anak adalah Biasanya tidur di malam hari Nah, itu juga biasanya Seiring dia akan berkembang Usianya lebih dewasa lagi nanti Biasanya akan hilang gitu ya Tetapi ada juga dalam beberapa kasus Ini berlanjut sampai ke dewasa Dan saya sering banget juga cukup melihatnya Bahkan menyaksikan, mendengar mereka-mereka yang Iya, mereka mengakui bahwa Saya masih ngompol gitu kan Walaupun sudah menikah Walaupun sudah usianya dewasa, kuliah Bahkan sudah remaja ke atas gitu ya Ada yang terjadi ya? Ada yang seperti itu Atau mungkin juga salah satu pelawak Indonesia kan Kalau ketawa akhirnya ngompol Sampai bisa ngompol Itu juga bagian dari ini kah? Oh, itu belum tentu Oh, belum tentu ya Oh, ini kasus yang ciri-cirinya terjadi ketika mereka tidur pada malam hari Iya, saya akan menjelaskan lebih kepada nanti Penyebab-penyebabnya adalah faktor yang bukan karena dasar medis gitu ya Bukan karena kalau masalah fisik itu mempengaruhi Oke, bisa aja terjadi seperti itu Karena memang ada masalah di fisiknya gitu Tetapi kalau fisiknya memangnya normal apa adanya saja Tapi kenapa kok bisa gitu ya terjadi enoresi seperti itu gitu Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan Seharusnya sudah toilet training Tapi di usia lima tahun ke atas Seharusnya kan sudah bisa tuh Ya, untuk bisa tidak ngompol gitu kan Tetapi kenapa kok masih bisa ya Bahkan berlanjut sampai usia SD Sampai usia remaja Sampai usia dewasa Kok bisa terjadi seperti itu? Bahkan sampai menikah pun masih ngompol Masih ada Tapi bukan sesuatu yang harus kita Apa ya Takutkan atau Takutkan atau yang kita anggap lucu atau apa gitu ya Bukan ya sama sekali kita berbicara seperti ini Kita merendahkan mereka yang masih ngompol Saya juga ketemu sama seorang ibu-ibu pernah yang Yang memang pernah mengalami kasus seperti ini gitu kan Dan dari situ saya juga belajar Oh iya ya ternyata seperti itu loh Nah, jadi saya akan menjelaskan bagaimana ciri-cirinya gitu Jadi supaya nanti mungkin orang tua begitu awam dan Apa yang harus saya lakukan ketika saya melihat kira-kiranya ada ciri-ciri seperti ini gitu Nah, ini bukan dari sudut pandang medis ya Berarti ini dari sudut pandang Lebih kepada perilaku dan psikologisnya gitu ya Oh, ternyata ada pengaruhnya juga Tapi memang bantuan-bantuan profesional dari dokter anak Dari psikolog anak, dari psikiater anak mungkin bisa juga memberikan pelayanan Untuk bagi orang tua yang anaknya mungkin mengalami masalah enuresis dan enukopresis ini gitu kan Memang harus diperiksa juga gitu kan Kepada bantuan profesional klinis gitu kan Nah, untuk ciri-ciri yang pertama Kalau untuk enuresis kita bisa mengarahkan Misalnya seorang anak itu memang benar-benar kira-kira akan mengalami enuresis itu Yang pertama itu dia mengompol berulang kali di spray atau di celana Baik disengaja ataupun tidak disadari Baik, berarti ada yang disengaja juga nih Iya, iya, emang ada nanti Kalau kita lihat tadi penyebabnya ada nanti ya Padahal normal-normal saja sebenarnya Tapi karena ada faktor tertentu yang kadang-kadang terselubung Entah itu faktor psikologis, biasanya sih faktor psikologis gitu ya Yang mungkin tidak kasat mata yang orang tua, yang ayah bunda gak melihatnya gitu Tapi muncul bermanifestasi dalam bentuk masalah psikologisnya dalam bentuk enuresis ini Dalam bentuk ngompol-ngompol ini gitu Nah itu ciri yang pertama Ciri yang berikutnya adalah Mengompol setidaknya terjadi dua kali dalam seminggu selama tiga bulan Atau menyebabkan kesulitan atau penurunan fungsi yang signifikan Jadi selama terjadi dua kali seminggu itu selama kurang lebih di tiga bulan Ngompolnya itu gitu kan Jadi setiap seminggu dua kali selama tiga bulan Dan itu juga ada masalah-masalah terkait fungsi si anak ini dalam kehidupannya sehari-hari Terganggu misalnya sekolahnya gitu kan Mungkin hubungan antara orang tua dan anak menjadi Dia menjadi takut, menjadi cemas, menghindari diri dari orang tua Karena takut diomelin, takut dikasar-kasarin Kamu ini anak udah besar, kamu gak tau malu, kamu begini Ya mungkin saja gitu kan Karena itu memang kenyataan yang kadang-kadang orang tua yang gak bisa hindari gitu kan Padahal mungkin bagi orang tua Saya gak pernah mengajarkan seperti itu Bahkan diajarkan tapi kok begini Nah kadang-kadang kita gak tau bahwa ada faktor-faktor lainnya gitu kan Yang menyebabkan terjadinya ngompol-ngompol itu Nah ini saya bahas mengenai enuresis dulu ya Baru nanti kita bahas mengenai enkopresis gitu Jadi enuresis itu yang ngompol, enkopresis itu yang gak bisa nahan BAB gitu ya Nah yang terakhir untuk ciri enuresis ini adalah sebenarnya tidak ada dasar medis gitu ya Tapi kalaupun memang ada masalah medis, masalah fisik seperti infeksi saluran kemi Misalnya juga ada konstipasi atau sembelit Terus ada gangguan tidur atau masalah organnya ya Organ kandung kemi yang terlalu kecil gitu ya Memang mungkin sulit untuk menampung banyak gitu kan Sampai bisa terjadi ngompol itu mungkin bisa dikonsultasikan kepada dokter gitu ya Jadi ini bukan di luar masalah medis aja Gitu ya Tapi untuk kita nanti ahli klinis akan mendiagnosis apakah anak ini enuresis atau tidak Dia kemungkinan besar usianya di minimal itu 5 tahun Di minimal 5 tahun Jadi ketika sudah terjadi hal yang berulang kali ini di atas usia 5 tahun ya Harus diwaspadai nih ya Diwaspadai benar sekali Bung Timo Itu untuk enuresis ya Dan untuk penyebabnya Banyak penyebabnya Katanya ini sering terjadi pada anak cowo ya Kalau anak cewek malah jarang terjadi atau seperti apa nih Jadi sekalaman berpengaruh gak sih? Biasanya gitu kan Tapi juga untuk keseharian Keseharian yang saya lihat di lingkungan sehari-hari itu bukan hanya laki-laki juga gitu Setiap gender itu pun punya peluang untuk mengalami seperti ini gitu kan Bahkan yang saya temui biasanya kasus-kasusnya malah terjadi pada perempuan Nah untuk Seperti itu Itu persoalan gender gitu ya Nah biasanya orang tua juga bingung Emang berarti apa sih yang menyebabkan gitu kan Apa yang menyebabkan Anak saya kok bisa mengalami seperti ini gitu ya Nah Biasanya yang pertama itu Bisa terjadi karena faktor genetik Faktor genetik artinya ada keturunan Masa ngompol keturunan sih Nah Saya juga pertama kali ketika mempelajarinya pun loh Kok begitu ya Bisa ya Tapi akhirnya ternyata pernah saya tanya sama satu klien Ternyata ibu-ibu ini juga masih sampai usia dewasa suka ngompol gitu Dan saya tanya gitu kan Apakah terjadi sama orang tua? Oh iya Orang tua saya juga pernah seperti itu Apakah di usia yang sama? Biasanya Kalau memang itu faktor genetik Itu biasanya Tapi gak harus pasti gitu ya Biasanya di usianya sama juga Sama orang tua mengalami endoresis Wow Gitu Jadi orang tuanya juga ternyata ngompol Ibunya juga pernah ngompol gitu kan Malu ini ibunya kalau kelihatan ngompol sama anaknya Loh kok udah mama? Itu salah satu contoh gitu ya Untuk sekali lagi ini bukan sesuatu yang memalukan Tetapi ini sesuatu yang memang Bagian dari hambatan perkembangan lah ya gitu kan Sebenarnya gak harus seperti itu Cuma ada kekeliruan-kekeliruan Dimana kita sebagai orang awam Oh ini gak ngerti loh gitu Jadi apa yang harus kita lakukan Nanti kita akan bahas juga gitu Baik Nah itu untuk yang penyebab pertamanya gitu ya Nah untuk penyebab pertamanya Penyebab kedua dan ketiga dan seterusnya Nanti kita kembali lebih dalam lagi ya Hubungi Denny ya Oke Heartlander untuk anda yang ingin bertanya Silahkan kirimkan pertanyaan anda Melalui whatsapp kita di 0855-885-1006 0855-885-1006 Tapi sebelumnya saya punya informasi di Heartlander ya Akan ada training emotional intelligence Yaitu emotional intelligence is the key Both to personal and professional successnya Baik nanti kita akan lanjutkan lagi ya Heartlander yang kemana-mana tetap stay tune di Heartland FM tentunya Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.